ini dia pulut serunding daging kita sebelum kita rendam beras ini kita cuci kita rendam satu jam selamat datang ke erysen blog hari ini kita buat kue purut serunding daging jadi purut ini saya sudah rendam tadi dua jam jadi serunding ini serunding daging ini saya beli di zang zia zi semasa kami pergi ke China hari itu saya beli zang zia zi nanti saya akan gunting-gunting ini besar ini serunding ini dia tulis ini jerky ya dia tulis ini jerky tapi saya rasa macam rasanya macam serunding saja tengok ah rasa yang memang serunding tapi tidak tulis di, di paketnya itu dia paket ini jerky betul-betul ah daging memang rasa serunding betul-betul lah serunding rasa tekak saya pun sudah baik jadi saya boleh cakap sekarang hari itu bukan main lagi susah saya cakap masa saya buat kek masih kred esipi Edison kek tuh hari ini saya boleh cakap lah dah kriar saya punya tekaan beras purut yang kita terah rendam dua jam tadi jadi kita toskannya dan kita tuang di acuan kita tuangkan selbuk santan kita masukkan sedikit garam masukkan sedikit air dan kita gaulkan santan nih tadi ya santan dengan beras purutnya dengan garamnya sekali dan kita fokuslah sampai setengah-setengah masa daun lili ini pakai kita barut-purut nanti ya jadi kita tuanglah jangan tolong banyak tolong sedikit aja jolki atau tapi turis di ini turis di di bukusan ini jolki tapi saya rasa macam lendang eh bukan lendang macam serunding serunding nih kita gunting kecil-kecil putongan ini terlalu besar putongan ini terlalu besar jadi kita gunting kecil-kecil semasa kita pergi ke Zeng Zia Zia Rito kita beli dua paket dua paket satu ratus yen satu ratus yen dalam duit Malaysia mungkin tak sirap saya mungkin 60 lebih dolar itu duit Malaysia lah kalau ditukarkan duit Malaysia kita beli pakai duit duit Yuen duit Cina lah nasib kita dapat bawa balik ke Malaysia ada kawan kami yang sama-sama pergi dari Singapura Cina dari Singapura itu dia beli itik itik dalam paket juga lah sudah masak juga itik tuh kena tahan di emigresen tak dapat bawa balik itu nasib juga saya nih dapat bawa balik siapa tuh tahu kenapa itik tak boleh bawa balik sedangkan itik itu sudah masak daunnya tadi di kita kita sudah cuci ya jadi kita sapu dengan kain bersih buang air ya pun di kukus dengan masak dan kita tabul lah serunding kita atas beras purutnya dan kita lipat dan kita buat seterusnya sampai habis selamat menikmati beras purut kita main agak-agak aja daging serunding pun ikut ikut ah terasa kita kalau kita nak banyak kita beri kasih banyak itu depend on kita menggunak depend on selera kita kalau kita nak sedikit kita kasih sedikit jadi saya buat kueh nih main agak-agak aja beras purut pun tak banyak juga tadi pun kita main agak-agak aja tetap menjadi ya sebab beras purut janji kita rendam dan kita kasih sedikit santan dan garam dan kukus macam itu aja lah tak susah sangat nih siap dibungkus kurut serunding kita pun sudah masak jadi kita angkat padangkan api ya kita coba buka nah tengok ini dia sebagainya 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 sesuai untuk kita minum petang ini dia pulut serunding daging kita ini dia pulut serunding daging kita ini dia pulut serunding daging kita selamat menikmati selamat menikmati